Pahami kebijakan IKM di madrasah, kemudian dalami berbagai panduan IKM seperti kurikulum operasional di madrasah, pembelajaran dan asesmen, P5 dan PPRA Ini dasar Bapak Ibu yang untuk menjelaskan kurikulum merdeka ini Pahami dulu, nah dimana implementasi kurikulum merdeka itu dimulai dari RR, MI sampai MA Bapak Ibu Untuk hari ini baru pilot project ya, kemudian struktur kurikulum ini yang agak penting Struktur kurikulum ini ada perbedaan, ada pengawas MI di sini Jadi dia, ini struktur kurikulum MI-nya ya Ada yang berbeda Bu dengan yang K13 Jadi dia dilakukan bisa per minggu, per bulan Di sini ada 72 kan, itu maksudnya kita bisa menyelesaikan materi itu Ya, contohnya kita bikin akun hadis itu, 72 72 jam, pokoknya berbasis jam bisa gitu Tak paham ini mau sini tuh Bu Kalau pulang, kalau mulai pagi sampai jam 6 sore belajar Setiap hari, nah itu dibonarkan Makanya dulu kan ada apa itu, KTSP juga dulu begini Ada orang sampai hari, hari apa saja belajar Sampai hari Jumat, sampai hari belajar lah ya Karena berbasis jam, bukan berbasis jam Ada kurasinya, satu apa itu semester sekian Boleh Nah, ini juga begitu Boleh Ini sebenarnya salah satu, maksudnya bukan satu mata pelayan, Pak Kita menyelesaikan satu minggu itu, 72 jam Kalau mau diapa kan, 2 CP Kalau seperti semula Artinya, silakan gini Mau berbasis jam, atau berbasis yang apa ini, yang 72 ini Atau yang biasa aja, 2 jam, sebentar Oke, itu yang kalau struktur kurikulum FD Model apa Apa namanya, keparin itu, Pak Mau gantian dulu Mau disikkan dulu Tapi bisa juga sama-sama Sama-sama, iya Tim Ini bisa Terserah Pokoknya, tidak ada lagi sebutan Mau isikannya Bimiannya, enggak Sipan Ya Nah, masuk kelas Sebelas Dan Dua belas Di sini ada Tambahan mata pelajaran Penjurusan kaya lagi Ya, kalau sekarang ini kan Tiket ke-2013 ini Mulai kelas 10 Sudah ditetapkan Jurusan Walaupun di rumah dekat Tidak ada lagi Nah, tapi begitu yang masuk kelas 11 Siswa disuruh Memilih Ya Di sini ada Kelompok mata pelajaran pilihan Kelompok mata pelanian agama Terdiri ilmu kaksir, ilmu hadis Usul tinggi, bahasa Ipa, biologi, kimia, fisika, informatika Informatika tingkat lanjut Kelompok mata pelanian IPS Ada sisiologi, ekonomi, geografis, sejarah, antropolog Kemudian ada kelompok mata pelanian bahasa dan budaya Terakhir ada Mata pelanian kelompok Lokasi dan berkarya Ini pilihan Caranya ini Ya, untuk kelas 10 Tidak ada penjurusan Ya, pada hal yang Dua Mata pelanian IPA dan IPS Tidak terpisah Menjadi mampeng yang spesifik Matrasah dapat Menimplementasikannya Dengan cara Mengajarkan muatan IPA atau IPS secara terintegrasi Satu guru pemisah Terintegrasi Ya Ya, ini ke-10 baru Tapi itu juga Mengajarkan muatan IPA atau IPS secara bergantian Dalam log Koktyon terpisah Maksudnya Guru IPA atau IPS Guru apa dulu? Yogi dulu Satu blok Selesai Satu blok Masuk Ya, masuk fisika Masuk kimia Begitu juga IPS Yang ketiga Mengajarkan muatan IPA atau IPS secara paralel Dengan IPS terpisah Seperti mata pelanian yang berbeda Ini seperti yang biasa Boleh Ya, boleh juga Diikuti dengan Muni pengganti tingkuri Yang mengintegrasikan muatan pelanian IPA atau IPS Ini pilihan Ya, kan Kemudian Nah, ini Untuk kelas 11 dan kelas 12 Struktur mata pelajaran dibantu menjadi anak kelompok utama Yang pertama kelompok mata pelajaran umum Itulah yang Seperti biasa itu Yang kedua Ada kelompok mata pelajaran Pai dan Basara Itu tadi kita lihat Ada IBAN Ada kelompok MAPEL IPE Terima kasih telah menonton!